Panitia perayaan Imlek dan Capgome di kota Pontianak terus berbenah menyelesaikan berbagai persiapan. Hingga kini sebanyak 23 replikan naga dan 9 grup naga telah mendaftarkan diri, baik dari Yayasan Pemadam Kebakaran maupun peserta perorangan. Tahapan yang sedang berlangsung adalah pendirian gerbang festival kuliner di jalan di Ponegoro. Ada pun sejumlah kios yang disiapkan sebanyak 60 stand dan dipastikan sudah terisi penuh. Jadi persiapan-persiapannya sudah cukup matang. Kalau rute Pawai, Naga, dan Barongsai itu kita kalau siang harinya dari jam 12.30 kita startnya dari jalan Gajah Mada, kita startnya dari jalan di Ponegoro masuk ke jalan Gajah Mada dan finishnya di Budikaria. Dan pada malam harinya kita mulai dari jam 19.30 kita startnya dari jalan Gajah Mada dan finishnya di Budikaria. Harapan kita dengan adanya rapat koordinasi ini, kegiatan Imlek dan Capgome yang dirangkai, dengan nanti ada kegiatan juga Pontianak Sitiran, festival, buah lokal. Ini bisa berjalan lancar, aman, damai, nyaman, dan sejahtera. Setelah untuk membuat para warga kota Pontianak dan pendatang akan menikmati suasana ini yang kita harapkan. Panitia menjelaskan kemerian sendiri dimulai dengan prosesi naga buka mata. Sementara atraksi tatu tidak akan ditampilkan di kota Pontianak. Yon Setiawan, Kompas TV Pontianak